Saudara-saudari yang terkasih, Dalam Injil hari ini, kita mendengar Yesus bertanya kepada murid siapa dirinya menurut mereka. Dan ketika Petrus salah menjawab, Yesus menegurnya dengan keras. Identitas itu perkara sensitif. Orang bisa gelisah karena sedang mencari identitas. Orang juga bisa berkelahi karena salah identitas. Sebaliknya, hidup bisa lebih bermakna karena kejelasan identitas. Ketika Pater Jenderal Pedro Arupe meresmikan berdirinya Provinsi Indonesia Serikat Yesus, ada kebanggaan karena identitas Indonesia ini diakui. Meskipun sudah hadir di bumi Nusantara sejak 1859 atau bahkan sebelumnya, kalau kita memperhitungkan Santo Francisco Saferius, sampai saat itu para Yesuit masih merupakan bagian dari Serikat Yesus di Belanda. Baru pada tanggal 8 September 1971, para Yesuit di sini mendapatkan identitas mandiri sebagai Provinsi Indonesia. Bangga, tentu saja. Tetapi apakah perkara identitas selesai dengan nama lokal ini? Rupanya tidak. Persis setelah peresmian pendirian Provinsi tadi, para Yesuit di Indonesia masih bertengkar. seberapa Indonesia kah Provinsi Indonesia itu? Saat itu jumlah Yesuit asli Indonesia ada 145 orang dan jumlah Yesuit misionaris asing 169 orang. Hampir berimbang. Warisan budaya Belanda masih sangat kuat. Bahasa Belanda masih dipakai diantara para misionaris. Dan tak terhindarkan kasak kusuk tentang identitas Indonesia. Kita bisa menangkap kekhawatiran tentang identitas ini dalam surat yang ditulis oleh Romo van Burgens di Internos Majalah Internal Serikat Yesus pada bulan Mei 1974. Bunyinya demikian. Dalam Internos, kerap kali kita membaca soal-soal Indonesianisasi. Akan tetapi kerap kali juga kata-kata yang kurang tepat digunakan dalam karangan-karangan itu yang menyakiti hati kami. Kata-kata seperti tenaga asing, tenaga full-time, kuli kontrak, dikerjakan untuk beberapa tahun. Gereja bukan perusahaan dengan tenaga luar negeri dan tenaga beribumi. Tenaga luar negeri yang hanya ditolerir dan digunakan seperlunya. Apakah dengan tulisan seperti itu kita tidak membentuk suatu polarisasi yang tidak perlu dan merusak cinta kasih antara kita? Kebetulan, Romo Warkens saat menulis surat ini bertugas di paroki Ambarawa dan setahun kemudian beliau membaptis saya sebagai bayi. Identitas Bukan hanya tentang siapa, tetapi juga tentang apa yang dilakukan. Petrus mungkin benar ketika mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi dia salah memahami apa yang harus dilakukan oleh Sang Mesias. Dalam 50 tahun terakhir, Serikat Yesus juga kadang-kadang bingung menempatkan diri di tengah masyarakat Indonesia yang dinamis. Salah satu kebanggaan Serikat Yesus di masa lalu adalah karya institut sosial yang menanggapi persoalan kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam suatu pertemuan yang panas antara provinsial saat itu, yaitu Romo Putranto duduk di ujung sana, dengan para aktivis institut sosial di bulan Oktober 1991. Salah satu aktivis protes. Bunyinya begini, awal IS didirikan terutama bergerak dalam bidang penelitian. Sekarang lain. Bagaimana dengan kontinuitas? Karena ini menyangkut kami juga. Mana tanggung jawab Serikat Yesus? Di sini hanya ada seorang Romo yang menjadi direktur. Kehadiran Romo memiliki arti simbolik yang penting. Tapi kami tidak sekedar bekerja pada IS. Institut Sosial. Dan juga tidak sekedar melaksanakan obsesi SJ. Tetapi kami berpartisipasi dalam cita-cita pandangan dan spiritualitas. Mesias ala Petrus itu seharusnya dieluk-elukan. Disembah seperti raja. Membebaskan bangsa Yahudi dari belenggu penjajahan Romawi. Akan tetapi Yesus justru menekankan sebaliknya. Mesias itu harus menderita. Memanggul salib bahkan mati. Konsekuensi dari mengikuti Yesus yang rela mati ini memang tidak main-main. Dalam konflik seputar jajak pendapat dan kemerdekaan Timor-Leste atau Timor-Timur tahun 1999 Serikat Yesus Indonesia kehilangan dua orang Yesuit yang mati dibunuh. Yaitu Romo Tarsisius Dewanto pada tanggal 6 September 1999 dan Romo Albreh Karim Arbi lima hari sesudahnya atau tepat 11 September hari ini sekian tahun yang lalu. Ketika kekerasan meletus menjelang dan sesudah jajak pendapat itu sebenarnya para Yesuit ditawari untuk mengungsi dan meninggalkan Timor-Leste. Tetapi mereka memilih untuk tetap bersama umat yang mengungsi ke gereja ke seminari bahkan ke pastoran. Frater Bagus Laksono yang waktu itu bertugas sebagai pamong siswa di SMU Santo Yosef menggambarkan saat-saat genting itu. Mulai jam 8 pagi tembakan sudah mulai membabi buta. Pagi hari itu segera timbul isu lagi bahwa SMU Santo Yosef akan dibakar siang harinya oleh milisi besi merah putih. Isu ini membuat banyak pengungsi takut dan akhirnya pergi entah kemana. Saya sendiri waktu itu terus mengamati keadaan di jalan. Saya mencurigai sebuah mobil Toyota Hartop merah yang berisi beberapa milisi Aitarak. Kelihatan mobil itu mau masuk ke SMA. Tetapi karena pintu gerbang terkunci mereka membatalkan niatnya. tetapi mereka datang lagi dan memaksa meloncat pagar SMA. Waktu itu Romo Edu Ratu Dopo juga melihat gerak-gerik mereka. Romo Edu langsung menyongsong mereka dengan langkah berani. Saya mengawasi Romo Edu dari belakang. Saya waktu itu cemas sekali kalau-kalau milisi itu akan menghabisi Romo Edu. murid-murid saya sudah lemas begitu melihat Romo mendekati para milisi itu. Mereka memeluk saya erat-erat sambil menangis. Tapi ternyata para milisi itu masih sangat sopan dan hormat pada Romo Edu. Mereka malah menangis dan memeluk serta mencium tangan Romo Edu. itu bunyi catatan harian Frater Bagus Laksono yang hari ini ada di antara umat. Keterlibatan para Yesuit dan rekan-rekan awam dalam peristiwa jajak pendapat di Timor Leste, Reformasi 98, serta konflik di Aceh dan Ambon di mana Yesuit Refugee Service bekerja, semuanya merupakan konsekuensi mengikuti Kristus yang rela memanggul salib di bumi Indonesia. Terus terang saja mengenali Yesus sering terasa lebih mudah dalam situasi-situasi krisis seperti itu. Akan tetapi memanggul salib tidak selalu berarti menderita secara fisik. Kita kenal orang-orang yang setia bekerja dalam sepi hidup mengabdi ilmu pengetahuan. Romo Sudmulder, Romo Kuntoro Wiryo Martono Almarhum keduanya menekuni naskah-naskah Jawa kuno hingga akhir hidup mereka. Bruder Kirjo Utomo setia menemani anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jogja untuk berlatih menukang dan belajar hidup mandiri. Belum lagi para dosen dan guru di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah kita yang sehari-hari bergumul dengan borang akreditasi, laporan keuangan, anggaran belanja. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan mengenali wajah Yesus di tengah gereja dan masyarakat Indonesia memasuki babak baru tahun ini di usia provinsi yang ke-50 yang terjadi bersamaan dengan peringatan 500 tahun pertobatan Santo Ignasius. Pesan utama dalam peringatan-peringatan ini adalah pertobatan, perubahan hidup. Lalu perubahan macam apa yang dituntut oleh Allah dari para Yesuit. Bacaan pertama dari surat Rasul Yaakobus tadi memberi kita petunjuk yang terang beneran. Kesatuan antara kata dan perbuatan, antara iman dan tindakan. Serikat Yesus tidak ingin hanya jadi pabrik kata-kata. Kita ingin punya integritas dan itu dimulai dengan kemauan untuk rendah hati. Kerendahan hati itu ibu semua keutamaan. Kerendahan hati akan membuat kita lebih terbuka pada perubahan zaman, lebih bertanggung jawab dalam membangun relasi, lebih mudah bekerja sama dengan rekan-rekan awam, juga dalam berkomunikasi dengan sesama rekan Yesuit. Ringkasnya, kerendahan hati akan membuat kita siap untuk dibarui dan diutus dalam Kristus seperti tema perayaan ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mohon rahmat kerendahan hati ini. Amin. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.